Selamat pagi Shalom saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan yang kita terima hari lepas hari dan mujijatnya luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Amsal ke-16 ayat yang ketiga demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti firman Tuhan yang baru saja kita dengar saat ini, kita diminta untuk menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Maka apa? Maka terlaksanalah segala rencana kita. Kita berplanning bersama dengan Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam setiap program karena keberhasilan, kesuksesan hanya berasal dari Tuhan. Maka awalilah semua aktivitas kita dengan berserah kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yerimia 17 ayat 7 menulis, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku Yerimia mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi, kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mengandalkan Tuhan, yakinilah pasti ada jalan yang Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Kita pasti keluar dan kita pasti akan berhasil hanya bersama-sama dengan Tuhan. Maka serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Ingatlah janji Tuhan, maka percayalah, janji Allah kepada kita itu ya dan amin, maka kita semua akan diberkati olehnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami diingatkan bersama dengan kebenaran firmanmu, bahwa kami harus menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, dan rancangan kita kepada Tuhan, karena ketika kami menyerahkan apapun kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat berhasil. Kami mohon pertolonganmu Tuhan, kami bukan siapa-siapa, tapi pakailah kami untuk mewujudkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.